Pemirsa kemarin merupakan hari terakhir penerapan PSBB transisi di DKI Jakarta. Berbulan-bulan protokol kesehatan diterapkan, ternyata masih banyak yang melanggar. Di Jakarta Timur, pelanggar diberi sanksi push-up. Sementara di Jakarta Pusat, puluhan pemuda yang berkerumun diwajibkan mengikuti rapid test. Satu persatu kawasan yang kerap dijadikan tempat perkumpulan disisir oleh tim pemburu COVID-19 Polsek Pulo Gadung, Jakarta Timur. Petugas menemukan sejumlah pria yang berkumpul di dua lokasi berbeda. Petugas juga menemukan sejumlah pria yang berkumpul sembari minum-minuman keras. Petugas memberi sanksi push-up kepada pelanggar protokol kesehatan. Pedagang makanan yang masih buka di jam ini melewati batas dan juga ditertibkan. Seluruh ruas jalan di jantung ibu kota tidak luput dari penyisiran petugas guna memastikan tidak adanya warga yang nongkrong atau berkerumun melebihi jam 7 malam. Di kawasan jalan Jenderal Sudirman, petugas ternyata mendapati banyak yang muda-mudi yang tengah asyik nongkrong di atas trotoar jalan. Sepeda motor beserta pemiliknya pun langsung diangkut petugas ke posko penindakan di Bundaran HI. Usai diberikan imbauan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, 69 muda-mudi yang terjaring razia diwajibkan untuk menjalani rapi tes. Jika nantinya ditemukan warga yang reaktif, maka akan langsung dilanjutkan dengan tes swab. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rani Sanjaya, INews Lopurga.